D.A. dan yang pertama Ferry Apran, kurir narkoba ini tak berkutik saat digiring ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel usai ditangkap di Jalan R. Sukamtoh, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 3 Palembang. Tersangka dibekuk dengan barang bukti narkoba berupa 10.000 butir pil ekstasi berlogo Hello Kitty dengan berat 3.624 gram. Penangkapan bermula saat tersangka melintas di lokasi menggunakan sepeda motor. Kemudian tersangka yang mengetahui keberadaan polisi langsung bergegas melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan tersangka yang melakukan perlawanan hingga membuat polisi terluka ringan. Setelah diamankan, polisi memeriksa sepeda motor tersangka dan menemukan barang bukti dari dalam bagasi motor. Kini polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan dengan memeriksa tersangka terkait pemilik narkoba. Tersangka mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian kita melakukan tindakan tegas kepada tersangka. Tersangka juga sempat melawan. Sempat melawan dan dari sepeda motor dia akan dihadang di belakang motornya oleh petugas. Dia mau kabur ke depan, dihadang depan oleh sepeda motor, oleh petugas juga. Kemudian dia mau lompat, akhirnya anggota dari tengah melakukan pengadangan. Sehingga tersangka itu melakukan perlawanan dan anggota juga mengalami cedera di bagian kaki. Untuk barang bukti yaitu sebanyak 10.000 butir ekstasi. Untuk proses hukumnya tersangka ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman penjara seumur hidup.